Saya seraku pemerhati Al-Quran dan Bible, Injil, akan memadukan pembahasan satu poin, satu ayat yang saya ambil dari Bible. Satu ayat yang saya ambil dari Bible. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayat Alkitab dengan sesuka hatinya. Dimana ayat yang dia kutip itu dia cocok melogikan dengan kehadiran nabinya. Nah teman-teman sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Saya seraku pemerhati Al-Quran dan Bible, Injil, akan memadukan pembahasan satu poin, satu ayat yang saya ambil dari Bible. Satu ayat yang saya ambil dari Bible, dari Injil, dimana kita bisa melihat persamaan dan perbedaan Musa atau Nabi Musa, kemudian Yesus atau Isah. Ini orang yang sama, Yesus dan Isah, dan Muhammad. Di dalam Injil disebutkan di ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Di situ firman Tuhan disebutkan di Bible. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka, dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa, seperti engkau ini Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan dia akan berkata kepada mereka, segala yang kuperintahkan kepadanya. Baik, kita ambil potongan ayat ini. Di situ disebutkan firman Tuhan, seperti engkau ini Musa, seperti engkau ini Musa, artinya Nabi. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, artinya Nabi ini akan berbicara sesuai wahyu. Nah, baik, sesudah kenabian Musa AS, kita lihat di situ ada Yesus dan ada Muhammad. Dua Nabi ini atau dua orang ini punya pengaruh yang sangat luar biasa, yang besar, banyak. Baik, siapa yang sama seperti Musa, siapa yang sama seperti Musa, seperti firman Tuhan, seperti engkau ini Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah, apakah yang dimaksud adalah Yesus atau Muhammad? Alayhi salatu wassalam. Baik, kita lihat. Kita lihat Musa sebagai standar dan patokan dalam firman Tuhan. Musa punya ayah dan punya ibu. Muhammad punya ayah, punya ibu. Yesus atau Nabi Isa hanya punya ibu, yaitu Maryam. Yesus tidak punya ayah. Jadi dari sini, poin pertama ini, di sini kita lihat ada persamaan Musa dan Muhammad. Adapun Yesus berbeda dengan Musa, tidak sama. Keduanya punya ayah dan ibu. Yesus hanya punya ibu, tidak punya ayah. Kita lihat yang pertama. Yang kedua, kelahiran. Yang kedua, kelahiran. Ingat bahwa Musa lahir atau dia dari janin melalui hubungan suami-istri. Hubungan suami-istri. Kemudian hamil ibunya, kemudian mengandung. Lahirlah Musa. Muhammad lahir melalui hubungan perkawinan. Ayahnya dan ibunya, melalui hubungan perkawinan. Itu ayah Muhammad dan ibunya, Abdullah dan Aminah. Adapun Yesus. Yesus lahir dari Maryam tanpa melalui perkawinan. Nah, itu dia teman-teman. Dia memulai mengutip dari ulangan 18 ayat 18. Di mana akan ada seorang Nabi yang akan hadir. Nabi itu seperti Musa. Dan dia berusaha mencocok melogikan persamaan Nabi Musa dengan Nabinya. Nah, di mana Nabi Musa itu punya ayah, punya ibu. Dan sedangkan Nabinya punya ayah dan ibu juga. Berarti sama dong. Nah, itu kan persamaan-persamaan yang umum. Yang di mana setiap manusia, setiap orang, ia pasti mengalami hal yang sama. Itu persamaan yang umum itu. Apakah karena kita disebut punya ayah dan ibu, apakah kita dikatakan sama seperti Nabi Musa? Apakah kita karena lahir karena hubungan biologis, apakah kita disebut sama seperti Nabi Musa? Apakah kita yang dimaksud dalam kitab itu? Karena semua orang punya ayah, punya ibu. Lahir karena hubungan biologis. Nah, inilah usaha mereka untuk mencocok melogikan. Dan ada lagi yang dikatakan, di mana Nabi Musa mati dan juga Nabinya demikian. Nah, berarti sama dong. Nah, itu teman-teman persamaan-persamaan umum yang di mana terdapat di dalam setiap orang. Nah, teman-teman yang mau kita bahas persamaan-persamaan yang unik antara Nabi Musa dengan Yesus. Yang memang persamaan ini tidak terdapat di dalam setiap orang manapun. Kecuali antara kedua Nabi ini. Yaitu Musa dan Yesus. Nah, apakah persamaan Nabi Musa dengan Yesus? Yang memang sangat unik sekali. Dan tidak terdapat dalam setiap orang manapun. Nah, teman-teman yang pertama. Gara-gara Musa lahir, Firal mengamuk. Dan semua anak laki-laki umur dua tahun ke bawah itu harus dibunuh. Nah, itu hanya karena Musa lahir gara-gara itu. Semua anak laki-laki umur di bawah dua tahun dibunuh. Sama halnya dengan kelahiran Yesus. Gara-gara kelahiran Yesus, Herodes ngamuk. Semua anak laki-laki umur di bawah dua tahun harus dibunuh. Inilah persamaan yang paling unik yang tidak terdapat dalam semua orang ini. Hanya antara dua ini. Gara-gara kelahiran mereka ada pemimpin yang ngamuk. Nah, yang kedua. Waktu Musa kanak-kanak hidupnya di Mesir. Atau tidak ada di tanah tumbah darahnya. Nah, waktu Musa kanak-kanak berada di Mesir. Demikian Yesus. Yesus waktu kanak-kanaknya juga dia berada di Mesir. Kenapa di Mesir? Karena mengungsi pada saat itu karena semua anak laki-laki pada waktu itu harus dibunuh. Yang umur dua tahun ke bawah. Makanya Yesus dibawa lari ke Mesir. Sama. Waktu sama kanak-kanak berada di Mesir. Musa dan Yesus. Ini persamaan yang unik. Karena tidak semua anak mengungsi ke Mesir pada saat itu. Nah, itu persamaan yang kedua. Yang sangat unik. Dan kemudian yang ketiga. Pembawa Musizat. Nah, waktu Nabi Musa menjalankan karirnya sebagai Nabi, dia melakukan banyak keajaiban, banyak musizat. Nah, demikian Yesus. Waktu dia menjalankan pelayanannya, dia juga melakukan banyak musizat. Nah, pribadi ini cukup luar biasa. Dan mungkin kalau dibandingkan antara musizat Yesus dengan musizat Nabi Musa itu hampir sama. Sangat banyak sekali. Nah, dan yang keempat. Nabi Musa membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Atau dari perbudakan orang-orang Mesir. Nah, itulah Nabi Musa. Dan Yesus juga membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Atau dari belenggu dosa. Dan sama-sama kedua Nabi ini berasal dari Israel. Sebab menurut Alkitab, ini menurut Alkitab, Nabi yang ada dari luar Israel atau yang berasal dari luar Israel itu tidak diakui Nabi. Apalagi kalau sudah dikatakan itu dari negeri asing. Karena orang asing tidak pernah jadi Nabi. Nah, itulah persamaan-persamaan yang unik. Dan coba kita lihat pengakuan Yesus. Yesus sudah membuktikan bahwa yang dinubatkan oleh kitab Nabi Musa itu adalah dia. Ini pengakuan Yesus sendiri ya. Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Dua ayat ini. Saya bacakan bagi kita. Ia berkata kepada mereka. Ini kepada muridnya waktu dia menampakkan dirinya setelah bangkit. Ia berkata kepada mereka. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Ini kata Yesus. Tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Berarti inilah dia tadi. Nah, yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa. Ternyata Yesus mengakui bahwa aku yang tertulis dalam kitab Nabi Musa itu. Bukan Nabi yang lain. Nah, Dan kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur. Nah, Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sehingga mereka mengerti isi nubuatan itu. Murid-muridnya ini baru paham. Ketika Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Oh iya. Ternyata yang dimaksud oleh kitab Nabi Musa itu adalah Yesus ini. Yang dimaksud oleh kitab para Nabi ini, Yesus ini. Yang dimaksud oleh kitab Masmur ini, Yesus ini. Nah, Jadi ini pengakuan Yesus. Bukan pengakuan murid-muridnya. Yesus berkata, Akulah yang tertulis dalam kitab Nabi Musa. Nah, Kok tiba-tiba ada saudara kita seberang ngaku-ngaku. Itu Nabi kami. Yang ditulis di kitab Nabi Musa itu Nabi kami itu. Nabi kami itu. Nah, inilah kalau tidak belajar dengan benar. Tidak belajar dengan baik. Tidak memahami alur cerita. Nah, Jadi ini pengakuan Yesus. Dan kemudian, Waktu Yesus bertemu dengan Nabi Musa, Mari kita lihat, Yesus pada saat itu ya, Di ayat yang pertama, Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus Yaakobus dan Yohanes saudaranya, Dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, Wajahnya bercahaya, Seperti matahari, Dan pakaiannya menjadi putih bersindah seperti terang. Di ayat tiga, Maka nampak kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Nah, Ini merupakan satu konfirmasi bahwa yang dinubuatkan oleh Nabi Musa itu adalah Yesus. Makanya Nabi Musa, Nabi Elia disini datang kepada Yesus dan berbicara kepada Yesus. Nah, Kalau kita kembali kepada perkataan Ustadz ini, Apakah Nabi Musa pernah datang kepada Nabi-Nya itu dan berbincang-bincang kepada Nabi-Nya itu? Tidak ada dalilnya itu. Justru Alkitab memberikan konfirmasi kepada kita, Memberikan info kepada kita, Dan sekalian untuk mengidentifikasi siapa yang dinubuatkan oleh Nabi Musa itu. Yaitu ayat Matis 17, ayat 2-3 ini. Dimana Nabi Musa menemui Yesus dan berbicara kepada Yesus. Nah, itu sudah ada signalnya sejak dari nubuatan Musa itu. Makanya Nabi Musa tahu itu siapa Yesus. Dia Allah yang datang dalam rupa manusia. Nah, Jadi kalau tetangga kita, saudara-saudara kita, Oknum-oknum Ustadz yang berusaha mencocomologikan, Oh itu Nabi kami, Tidak mungkinlah. Kan Nabi Musa itu kan punya ayah punya ibu, Kan sama seperti Nabi kami. Berarti itulah yang dimaksud oleh ayat ulangan itu. Sama seperti engkau ini Musa. Itu Nabi kami. Karena Nabi kami punya ayah punya ibu, Sama seperti Musa. Dan juga Nabi kami lahir karena hubungan biologis. Nah, Musa juga seperti itu. Itu Nabi kami itu sama-sama. Nah, dia tidak tahu juga. Dia lupa kalau semua orang juga punya ayah punya ibu. Dia lupa juga untuk berpikir bahwa semua orang juga lahir karena hubungan biologis. Itu persamaan umum. Nah, jadi persamaan-persamaan yang unik tadi yang saya sampaikan, Itulah yang memang tidak terdapat di semua orang. Nah, jadi itu dia teman-teman. Yesus sendiri mengaku ya bahwa aku yang dinubatkan oleh Nabi Musa itu. Yang tertulis dalam hukum taurat Nabi Musa itu. Bukan Nabi yang lain. Nah, jadi sekalipun mereka bolak-balik, berusaha, berkata itu Nabi kami. Ya, kita tanya kepada Yesus aja. Siapa yang ditulis oleh Nabi Musa itu? Dan Yesus sudah menjawab di Lukas tadi ya. Bahwa akulah yang tertulis. Dan kedatanganku untuk menggenapi semua apa yang tertulis dalam hukum taurat Nabi Musa. Kitab para Nabi dan kitab Masmur. Nah, itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan bahwa yang dinubatkan oleh Nabi Musa disitu. Bukanlah siapa-siapa. Bukanlah Nabi yang merupakan orang asing. Dan bukanlah Nabi yang lain juga. Nah, melainkan yang dimaksud oleh Nabi Musa adalah Nabi yang benar-benar berasal dari Israel. Dan Nabi yang benar-benar merupakan saudaranya. Dan Nabi yang memiliki persamaan dengan dia. Persamaan yang dimaksud persamaan yang sangat unik. Nah, itu dia teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.